Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo buddhaya Salam, salam rahayu Salam kebajikan, salam taklim ma'rifat Ura Edisi siar langsung bertempat di Lamongan City Kampus 3 Taklim Ma'rifat Judul yang kita angkat kali ini adalah Beribadah Beragama Bertuhan Mesti melalui Wajahullah Yang wujud Zahir Nah, agak seru ini Karena distorsinya Agama telah demikan Parahnya Maka kalimat ini Agak ngeri-ngeri sedap Dianggap asing Dianggap aneh Coba Bang, mana? Mesti suruh matikan dulu Sementara Dianggap aneh Dan tidak umum Dimana Wajahullah ini sudah Tidak dikenali orang lagi Sementara Kok misalnya yang berani Menyampaikan Wajahullah yang wujud Wajahullah itu sendiri Artinya Wajahnya Allah Allah ada Wajahnya Itu artinya Allah ada Wujudnya Lantas pertanyaannya Apa Wajah wujudnya Allah itu Dan kenapa Mesti lewat itu Apakah betul Yang disampaikan oleh Mr. TM itu Ataukah hanya teori Omong kosong Mari kita Urai logikanya Di setiap zaman Agama diturunkan Selalu melalui Rasul Jalan Menuju Allah Wajib lewat Rasul Tetapi Setelah ditinggal Zahirnya Rasul Maka agama itu Memudar Dan Luntur Kembali Padahal Di akhir zaman Sendiri Di zaman Setelah Rasulullah Muhammad Ada Estafet Yang sambung Menyambung Yang waris Diwariskan Yang itu Ada di setiap Zamannya Jadi Tidak pernah Putus Akan selalu Ada Walia Mursida Tetapi Karena Paham Akan Kedudukan Dan fungsi Rasul Ini Di akhir zaman Bahkan Cenderung Tidak Diakui Karena Karena Dalam tanda petik Tidak ada lagi Nabi Tidak ada lagi Rasul Di akhir zaman Maka Kedudukan Rasul Lum Min Amfusikum Itu Dianggap Mengada-ada Dan Tidak benar-benar Ada Padahal Hatamul Ambiya Tapi Tetap Ada kalimah Nabi Al-Ulamak Warosatul Ambiya Hatam Memang Ada pada Nabi Muhammad Hatam Nabi Tapi Ada lagi Sebutan Lanjutannya Lagi Kata Nabi Yaitu Al-Ulamak Warosatul Ambiya Seumpama Sering kami Sampaikan ya Nabinya Manusia Tetapi Rasulullahnya Itu Bukan manusia Nah Rasulullah itu Menempati pada Diri Nabi Wujud Nabi Maka Wujudnya Rasulullah Akan sama Dengan Wujudnya Nabi Wujudnya Karena Menyerupai Wadah Dimana Dia duduk Dia tinggal Tetapi Jika Rasulullah Ini Kemudian Kan Rasulullah Gak pernah Mati Karena Bukan Manusia Yang Mati Adalah Yang Bernyawa Kemudian Diwariskan Kepada Estafat Berikutnya Maka Wujudnya Rasulullah Akan Sama Dengan Wujudnya Wadah Yang Diwarisi Atau Estafat Selanjutnya Demikian Juga Diwariskan Kepada Berikutnya Maka Wujudnya Akan Sama Dengan Wadah Wadah Estafat Yang Sama Menyambung Tadi Tapi Prinsipnya Rasulullah Itu Tetap Ada Di Tiap Zaman Mu Makanya Berlakulah Ayat Atau Bah Di 128 Rasulullah Min Am Fusikum Tapi Tidak Disebut Nabi Tapi Tidak Disebut Rasul Tapi Al-Ulam Ma'war Satul Ambiya Kedudukannya Sama Yaitu Rasulullah Min Am Fusikum Pembawa Nur Wasilah Yang itu Disebut Sebagai Utusan Makanya Walaupun Tidak Disebut Nabi Dan Rasul Tapi Fungsinya Sama Ayatnya Tadi Adalah Rasul Min An Fusikum Utusan Diantara Kamu Di Zaman Sendiri Di Kaum Sendiri Berarti Tiap Zaman Itu Ada Rasul Min An Fusikum Tapi Tidak Didebut Rasul Tapi Utusan Karena Itu Membedakan Zaman Momentum Sempurnanya Agama Dan Zaman Agama Akhir Zaman Yaitu Agama Yang Telah Ada Setelah Berlindungnya Nabi Muhammad S.A.W. Tetapi Ini Bukan Konsep Juga Rumus Rumus Dan Aturan Bagus Seluruh Peribadatan Menuju Allah Entah Itu Allah Entah Itu Allah Entah Itu Sang Yang Widi Widi Waso Dan Sebagainya Mesti Lewat Utusan Jika Tidak Lewat Utusan Pasti Sesat Sebentar Ya Ada Iklan Maklum Maklumlah Pikir Jalan Kayak Gini Kordes Kordes Korah Desa He He Sudahlah Macem-macem Manusia Loh Apa Ada Apa Itu Itu Nah Kami Lanjutkan Rame 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 Lagi Sebenar Ya Tidak 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 ada apa sama siapa Oh apaan Oh silat ya biarlah kita lanjutkan ya nah posisi manusia menuju Allah Ta'ala biar-biar tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa biar seru banyak orang ini asaknya oh iya tadi pun ada pengawalan polisi juga ada berapa truk tidak apa-apa kita lanjutkan dari dahulu ajaran yang disampaikan oleh Rasul menuju Allah itu mesti lewat Rasul Rasul guru Buddha guru Krishna Rasul Muhammad ya tidak akan kau sampai kepada Allah Bapak tanpa lewat aku loh berarti menuju Allah itu mesti wajib lewat Rasul nah ini yang ditinggalkan orang padahal Rasulnya mengajarkan demikian tapi ini yang ditinggalkan orang karena satu alasannya mengiranya tidak ada lagi Rasul min afusikum kemudian yang kedua merasa bisa tadi ya beribadah beragama bertuhan walaupun tanpa lewat Rasul sedangkan jalanmu menuju Allah hubunganmu itu hanya bisa lewat wasilah jarakmu tak terhingga dimensimu tak terhingga jarak jauhnya maka hubungan yang masuk akal engkau di dunia dan Allah di ars hanya bisa lewat wasilah nah wasilah sendiri pun ada yang membawa yaitu pembawa wasilah atau juga disebut utusan yang membawa gelombang nur Allah lah kalau kamu mau menuju Allah tanpa lewat orang yang membawa gelombang wasilah tadi ya mana bisa Allah pun tetap rahasia mencari Allah kau mesti wajib lewat mencari wasilahnya dan mencari wasilah wajib lewat sang pembawa wasilahnya itulah Rasul min amfusikum karena di akhir zaman akan ada esafet yang sambung menyambung waris mewarisi nah bedanya itu yang itu ada di sanat silsilah tarikatullah yang waris mutlak jadi waris itu adalah pindah memindah wadah zahirnya bentuk wujudnya serupa dengan wadah zahirnya tapi isinya adalah isi yang sama nah karena nalar orang ini kan sudah gak bisa ketemu dengan pemahaman Rasul min amfusikum akhirnya apa dianggapnya ibadah agama bertuhan itu bisa dengan caranya sendiri caranya sih bisa aja ya tapi masalahnya berlaku gak agamamu rumus agama berlaku gak kalau sholat sholat apa sholatul miradul mu'minin berlaku gak bisa mirad berlaku gak menemus akhirat sholatul mustakim berlaku gak sholat itu bisa tanda alil faksai wal mungkar berlaku gak sholat khusus dalam dirimu berlaku gak sholatmu itu menjadi tiang agamamu enggak kan bahkan semua yang beragama ketika ditanya tentang Tuhan gak ngerti loh sementara akalnya sudah pintar makanya diterangkan begini banyak yang soal-soal pintar respon ini ini itu banyak tapi mereka tetap gak bisa menjelaskan demikian agama syarat rukunya bagaimana teknik caranya bagaimana gurunya siapa jalannya dimana prosesnya bagaimana gak ada yang bisa menerangkan selain dogma saja asal gak cocok itu saja tapi ketintanya gak ngerti itulah zaman sekarang banyak orang beragama tapi tak kenal Tuhan boleh dicek itu yang pandai-pandai ceramah itu ditanya Tuhan ada dimana gimana proses untuk mengenal Tuhan jelaskan dong ilmiahnya udah diam dia pasti kembali kembali kitab lagi itu gak dia menerang kitab awalnya ditanya tentang metodologinya menjawab pun dengan kitab lah mana proses ilmiahmu ilmiunmu mana ilmiun apalagi wamaliyun gak terjangkau maka agama menjadi kesepakatan bersama agama itu adalah olah produknya syariat padahal mestinya agama itu buah daripada makrifat waktu berawal orang mengenal Allah berawal lanjutannya itu adalah agama awal uddin makrifat sampai akhir uddin makrifat itu agama berarti agama hanya tentang makrifat kalau gak diawali makrifat kenal Allah ini gak ada nah banyak orang hanya bersyariat dikiranya itu agama hampir semuanya demikian itulah jika kondisi umat yang beribadahnya beragamanya bertuhannya tidak lewat Rasul tidak mungkin nyambung cuman sampai di keyakinannya sendiri kepercayaan sendiri dan itu produk akalnya sendiri jika tidak ada lewat Rasul pasti kamu ngawur kan jelas kata Nabi hakikat tanpa syariat itu sindik syariat tanpa hakikat itu fasek kalau hakikat kamu itu tanpa lewat metodologi tanpa lewat wasilah tanpa lewat Rasul pasti ngawur dan ngawurnya ini kamu terjebak di fenomena yang itu bukan realita tapi khayalita itu sudah permainan jin itu tapi fenomenanya kau percayai kau imani kau kira itulah hebat kau kira itulah keramat kau kira itulah karomah hikmah bukan selama kau ilmumu apamu apamu tidak lewat Rasul pasti sesat Al-Kahfi 17 bimbingan Allah itu lewat bimbingan waliyah mursidah ya Rasulullah Muhammad saja menyebutnya sebagai waliyah mursidah padahal masih ada beliau nah Quran itu kan di zamannya beliau itu sudah menyebut waliyah mursidah kok betul ya berarti waliyah mursidah itu tentang mursid ojok mau kira iku mengadah zaman setelah nabi zaman nabi diakui blok iya apa gak itu valam tajid lahu waliyah mursidah kok sekarang ini banyak orang yang bahkan karena gak ngertinya karena bodohnya karena gak kejangkau mengira istilah mursid itu mengadah gimana cempat orang kur'annya jadah betul ada demikian juga tentang wasilah gak perlu ibadah pakai wasilah orang kur'annya cinyuruh kok carilah jalan carilah wasilah carilah tali penghantar atau channel itu ada di kur'an kenapa kamu kemarin nolak berarti apa keyakinan kebenaran itu tidak bisa mengerti memahami akhirnya kau artikan sendiri dengan sebatas kemampuan mu sendiri nah istilah istilah mursyid wala mursyid ada wasilah juga ada juga menyebutkan rosyul min amfusikum ada 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 kenapa yang seperti ini terang terang di dalam kur'an kok malah tidak ada yang ngakui berarti orang itu tidak ketemu akhirnya paling gampang mengira itu palsu itu kur'an kalau kamu tidak ketemu tapi kur'an ada kamu nyari betul tidak jangan kamu malah menyalahkan kur'annya kur'annya jelas-jelas ada kemudian ada kok kalau kamu tidak ketemu berarti kamu mestinya nyari bukan malah tenang-tenang santai dengan keyakinan dan kepercayaan sendiri kamu sudah menyimpang dari kur'an kok sudah tahu gitu kok dia maja terong terong banyak yang menganggap tarikat itu bitah banyak yang menganggap beribadah bisa tanpa lewat wasilah nah wasilah ini karena mereka tidak ilmiah akhirnya dikira wasilah itu pengantar macam ada gojek balik calo balik bukan penghantar tadi saya bilang apa gelombang gelombang itu merambatnya lewat penghantar 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 kabel yang jarak 1 juta kilo 1 juta kilo kalau ada selestriknya jarak 1 juta kilo kau sentuh yang disini nyetrop gak itu nah itu pakai penghantar penghantar rumus saja gak ngerti ilmiah gak ngerti makanya kenalah dogma buta diartikan sebatas kemampuannya sendiri nalar nalar berapa kapasitasmu hp 1000 megapixel kalau menerima data 5000 megapixel kira-kira bagaimana hp-nya kalau gak hp-nya heng datanya pecah-pecah betul apa gak lah otakmu itu kapasitas berapa otakmu relatif atau mutlak relatif kemudian menerima ayat-ayat firman-firman kodim seperti itu yang muatannya adalah tak terhingga unlimited bagaimana nasib otakmu kalau gak meletak endasmu atau ayat-ayat yang kau baca dengan format pecah-pecah logisnya ini bahasanya mesecm logis jangan membaca pakai akal gak arah ketemu gak percaya quran ini al-wakiyah 79 gak mungkin kau menyentuh quran itu apalagi membacanya membaca quran membaca firman membaca ayat-ayat kodim tidak dengan akalmu gak mungkin sampai nah yang sudah ada ayatnya itu masih dipaksakan betul gak itu banyak orang mau quran kok ini sholat gak ngerti teknik untuk munajatnya untuk menyambungkan gelombang itu sudah gak pernah mi'rat gak pernah gusuk terus dilakuin pada sholat yang gak nyambung yang lale dalam saatnya dapatnya apa neraka ngawel tapi gak mau terus nablok loh jelas gak mungkin jelas salah tapi mau terus goblok dua kali satu kamu goblok memahami ayat-ayat Allah itu Al-Ma'un jelas dan dua kamu praktikan gak ketemu tapi mau terus goblok kuadrat sekali lagi kamu sering membaca surat Al-Ma'un bahwasannya disampaikan celakalah orang yang lale dalam suratnya neraka wel nah kamu membaca itu tapi gak mengambil petunjuk dari situ kemudian kau lakoni sholat itu tapi gak ketemu mi'rat gak ketemu khusuk lakoni kok mau terus sholat kone mudeleku logika kenapa gak bisa terbukti sholat yang mi'rat sholat yang khusuk pasti ada rukun syarat yang belum lengkap pasti ada teknik yang belum kuasai nabi Muhammad sholat dengan Nur Muhammad lakoni sholat dengan siapa itulah kalau saya sederhana ya mestinya itu kalau ayat-ayat itu sudah diterangkan jelas ya di dalam mushaf berarti kita ngikuti mushaf jangan kau paksakan mushaf kau cocokkan dengan otak kepalamu sendiri keliru jelas-jelas tentang waliyah murshida jelas-jelas tentang wasilah jelas-jelas tentang torekoh surat jin ayat 16 jelas-jelas tentang rasul luminah fisikum jelas tapi kamu tidak pernah ketemu itu kau anggap ini bohongan sehingga kau lempeng-lempeng ibadah dengan caranya sendiri ya mestinya dirimu yang kau koreksi makanya tak tembak saja banyak orang beragama tapi tak kenal Tuhan buat apa berarti imanmu hanya sebatas iman dunia islam mu pun sebatas islam dunia begitu kek wah moncrot kamu itu ya betul oh iya jelas logis ya di bahasa Mr. TM logis nah dari dulu jalan yang turun dari Allah itu jalan dari sisinya dia bukan seperti engkau dia di kau santas tertinggi maka jalan menuju Allah masih jalan yang turun dari sisinya gampang bukan jalan menuju Roma seperti Roma yang sebelah sana bukan itu jalan horizontal lah kalau vertikal jika diterangkan Allah itu ada dibaliknya la ilaha illallah Allah itu ada dibaliknya nolmu maka tertinggi dirimu ketemu di satu titik itulah mesti jalanmu jangan cari yang lain berarti mengerucut begini di titik inilah naik itu sudah titik lenyap maka jalan menuju Allah harus lewat jalan yang turun dari sisinya wajib kan Allah bukan pilihan saat itu bukan dia berjabang ada dua jalan tidak ada tiga jalan kalau namanya mengerucut selalu di titik puncak titik betul gak lah kalau gak titik saya gak ada gambarnya itu ya apa yang saya dipakai inilah coba coba ya ya namanya ngajarin orang-orang bodoh ya kayak ginilah harus sabar lihat ya sumpah mah begini sumpah begini nah Tuhanmu ada di titik lenyap jika dia menyebut langit akhir tertinggi ter itu namanya satu apa dua ya satu dong puncaknya betul gak kalau ter ada dua jenisnya muter muter atau ada banyak berarti kebeli nger leleng 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 blok goblok yak lu walay yulalai yak lu tuh ujungnya satu apa dua 6 meter paling tinggi kemudian malik ya midin itu paling tinggi dari puncak langit akhir tertinggi berarti ujungnya adalah satu titik betul gak logika gak itu nah gila jika di atas inilah kemudian titik lenyap nah ketemu bebek maka betul gak jalan menuju bebek mesti lewat titik lenyap tadi ini titik puncak ini betul gak bahasa rapi titik puncak lah seperti itu nah kalau mengira banyak jalan menuju rumah itu jalan masih di bawah kelas kecengan teri bisa jendro kalau ngomongin makrifat ngomongin cedas jidik gak goblok goblok kalau kamu pahamu masih banyak jalan menuju rumah berarti jalan masih di bawah betul gak bisa nah kalau yang kelas kelas dewa seperti ini jalan hanya ada satu titik menuju titik lenyap betul gak nah yang turun dari sisi auta alat yang mana yang ini apa yang ini saya tanya ya lewat ini dong lah kalau kamu ya menuju auta alat tidak mengakui ini berarti kamu gak sampai saya muter muter sini betul gak agak manis sedikit masak asawat gini goblok ya lagi tadi Allah gak akan pernah ketemu gak pernah nyambung gelombangnya harus kau sambungkan dulu gelombangnya dengan gelombangmu demikian gelombang pun gak pernah akan kau temui kalau gak lewat pertemuanmu dengan sang pembawa gelombang itulah fungsinya Rasul min Afusikum Rasul min Afusikum gak hanya sekedar menyampaikan risalah syariat memang ada Rasul pembaru ada jadi ketika agama rusak diturunkan syariat agama lagi dan risalahnya diperbarui tapi selanjutnya tetap ada fungsi kerasulan walaupun gak jemput dengan Rasul tapi sama alulama warasatul ambiya gak ketemu orang itu Rasul min Afusikum itu seorang manusia itu ibadahmu zong kenapa pasti yang kau bahasi itu adalah sesuatu yang gak sampai puncak yang sampai puncak hanya mengerjut kepada satu betul ya kalau puncak ada dua wah itu namanya puncak payudara kemudian apa susun yang wedak masuk di sini namanya puncak piramid itu satu titik kau salah sertinggi itu satu titik ini kamu yang lor kamu kamu tidak bisa mengakui karena tidak ketemu jangan kemudian konsepnya itu salah bukan kamu yang salah otakmu dibalik dong agamamu melihat segala sesuatu itu belum tentu benar perspektifmu maka yang gak cocok dengan pandanganmu jangan kau kira itu yang salah balik lah berarti kamu yang belum tahu gitu itu orang jelas agama caranya moco kur'an dijelas kur'an ngeles man lihat sekali lagi lihat sendiri baca atau bahas 128 ada gak kalimat seorang utusan di antara kamu di zaman sendiri seorang wakiah almaidah 35 wabetagu ilahil wasilah carilah wasilah Allah sendiri nyuruh gitu berarti itu kalau Allah nyuruh entah itu anjuran saran atau perintah berarti kamu mesti nyari dong betul gak itu Tuhan sendiri yang nyuruh entah itu kalau anggap gak perintah pun gak apa-apa tapi itu anjuran dan saran carilah itu apa bahasanya kalau gak anjuran saran dan perintah betul gak itu Tuhan sendiri kok kamu nyari dong gak percaya wajon dewe di almaidah 35 gak percaya tentang mursid Al-Kahfi 17 kemudian surat jin ayat 16 tentang tori masalahnya kamu gak ngakui itu kenapa gak cocok dengan otak mu maka qurannya terbalik harus kau cocokkan dengan otak mu bukan otak mu nyocokin kuran betul gak ya sulit kalau begitu makanya kalimat-kalimat yang bisa TM gak banyak yang suka karena apa logis musuhnya banyak ini yang marah kepanasan banyak karena seolah-olah bisa TM superior gak mengakui guru yang lain memang kok kalau ketemu guru yang asli mutlak mutlak maka betul gak X per infinity hasilnya sama dengan limit 0 betul gak seluruhnya dibandingkan mutlak sama dengan 0 ya maka ini jika ketemu guru yang mutlak maka guru yang lain adalah relatif 0 itu matematis itu pasti tapi kalau gurumu relatif sampai double pun gak mungkin ketemu yang mutlak cuman fiktif bayangin aja gak paham apalagi menyampaikan narasi ilmiah yang metodologi yang ilmiah tinggi yang gak bisa maka nah ini juga pasti akan gak terjangkau ibadahmu agamamu bertuhanu mesti lewat saluran wajahullah yang wujud wajahullah itu apa wajahnya Allah pasti kamu gak mengakui itu padahal betul gak sifat Allah yang di dalam sifat 20 itu satu adalah sifatnya wujud gak percaya lihat di kalimat sahadat aku bersaksi sedangkan sifatnya dia wujud maka yang kau saksikan adalah wujudnya dong betul pakai ini kamu gak ngerti makanya gak terjangkau kau anggap ini salah keliru gak percaya ini wajah itu wajah bagaimana kamu akan menyembah Allah kalau gak tahu wujudnya wujudnya adalah wajahnya wajah itu wajah sering saya sampaikan roh masuk ke dunia menjadi jasmani maharuh masuk ke dunia menjadi rajanya manusia surat anas kul a'udhu bi rob binas tuhannya manusia malikin nas rajanya manusia ilah sesembahannya manusia jelas gak percaya lagi ada gak kalimat nabi yang dikuasakan diantara kamu yaitu guru gak percaya lagi besertalah dengan Allah jika belum bisa besertalah dengan Allah besertalah dengan orang yang telah besertalah dengan Allah orang itu ada wujudnya manusia tapi isinya adalah full gelembang Allah itulah orang yang diwarisi estafet yang sambung menyambung dari jalur estafetnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ibadahmu jangan main-main sholatmu saja pakai wajuhullah betul gak bagaimana kamu mau sholat tanpa lewat wajuhullah apa sih wajuhullah lewat menyamakan frekuensi dan gelembangmu kepada Allah yang ada wajahnya ya pak kak nah wajahnya Allah itu apa wujudnya yaitu manusia maka ibadahmu mesti lewat wujud tadi wajuhullah tadi agamamu juga mesti lewat wajuhullah tadi demikian juga bertuhanmu mesti lewat wajuhullah itu tadi tapi wajuhullah itu bukan Allah kalimatnya kan ini wajah itu wajih ya betul ya bukan kau disuruh menyembah menghadap betul syariat syariatnya sholat jasmani kan disuruh menghadap kakabah betul ya apakah kau diajari menyembah kakabah bukan kalau sholatmu diajari menghadap guru rohanimu yang zahir ada wujudnya yaitu wujud jasmani gurumu apa kita menyembah gurumu tidak bahkan itu semua pada tahu kalimat itu ini wajah tu wajih ya li ladifatar sama wadhi wal at lu ngerti loh tapi karena enggak paham carilah yang cocok cocok saja aduh karena quranit yang musaf itu tidak mungkin kau baca waki atas 9 nyentuh saja lo enggak mungkin apalagi membaca kecuali oleh roh roh yang disucikan lo bukan akal mu enggak akan misalnya engkau roh pun enggak sembarang roh roh yang disucikan dahulu jadi demikian kalau kau enggak punya kiblat wajah Allah habis kamu atau kau terpental daripada wajah Allah itu tadi walaupun kau telah berbayat walaupun kau telah ketemu guru rohani walaupun kau telah ditanamkan nur iman dan nur kitab walaupun kau telah bertarikat tapi jika kau tidak berpegang kuat kuat akan wajah Allah tadi alamat pun kau akan terpental karena itu sudah diberikan Nabi melewati sirotel mustaqim itu enggak mungkin bisa kiasnya sirotel mustaqim terbuat dari rambut di belah tujuh kira-kira bisa enggak dilewati manusia bukan sulit mana ada orang bisa enggak ada jadi penghubung engkau dimensi menuju dimensi Allah itu ada jembatannya tapi jembatan itu enggak mungkin bisa kekalalui kecuali orang-orang yang mendapatkan safaat ada yang berjalan yang merangkak berjalan berlari cepat kilat nah yang memberi safaat itu siapa safaat guru rohani wujudnya siapa wajahullah yaitu wajah Allah ada wujud zahirnya nah maka baktimu kepada Allah mesti lewat wajahullah ibadahmu kepada Allah mesti lewat wajahullah agamamu kepada Allah mesti lewat wajahullah jika kau tidak mengakui wajahullah sama halnya kau tidak mengakui rasul min amfusikim atau tidak mengakui rasul di zamanmu sendiri alamat kau pasti akan sesat paham ya paham jelas ya ini jelas tapi bagi orang lain ini cuma fiktif karena tidak terjangkau dengan akalnya biar saja yang nyuruh membaca uran saya siapa yang nyuruh lihat video ini siapa salahkan matamu melihat ini betul gak oke salam kebangkitan tasafilmiah kalimatnya misat tem memang jarang pakai dalil ya karena ini pelaku bukan pengerpek makanya apapun sampai mengalir dari kesaksian pengalamannya bukan dari teori buku dan ceritanya bukan cerita-ceritanya ceritanya cerita jadi demikian logis nalar tinggi sesuai dengan kaitan ilmu pasti dan perspektif zaman ini bukan zaman lalu rasul min anfusikum suksma puji Tuhan haleluya alhamdulillah irbal amin ilahi antamaxudi waridho kamadlubi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih terima kasih Terima kasih.